Pemirsa di Tres Narkoba, Polda Jambi kembali membongkar peredaran narkotika jaringan internasional yang masuk ke wilayah Jambi dengan total barang bukti 10 kg sabu. Di Tres Narkoba, Polda Jambi, AKBP Ernesto Caesar mengatakan, dalam ungkap kasus ini, tim berhasil mengamankan dua orang tersangka berinisial R22 tahun, warga Asahan, Sumatera Utara, dan TB 55 tahun, warga Rokan Iliriau. Mereka yang diamankan ini merupakan kurir yang ditugaskan untuk mengantarkan barang haram tersebut. Para tersangka ini ditangkap pada 7 Maret 2024 di Jalan Kapten Patimura, Simpang 4, Sipin, Kota Baru. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan 10 kg sabu. Lebih lanjut, AKBP Ernesto mengatakan, barang haram sabu ini sudah masuk ke Jambi sebanyak 30 kg. 10 kg sudah diamankan, dan 20 kg masih dalam tahap pengejaran dengan tersangka berinisial S. Berdasarkan hasil pengembangan, diketahui barang haram tersebut berasal dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. AKBP Ernesto juga mengatakan bahwa saat penangkapan di Sumatera Utara, pelaku sempat melakukan perlawanan dan hampir menambrak petugas dengan mobil. Petugas kepolisian kemudian melakukan tindakan tegas terukur dengan menembak ban mobil pelaku. Selanjutnya, pelaku berhasil diamankan dalam kondisi tidak sadarkan diri karena bagian rahang dan hidung yang terkena serpiham peluru. Pelaku kemudian dirawat di rumah sakit berimob setempat. Ia juga mengatakan bahwa barang bukti ini merupakan jaringan luar internasional, karena dilihat dari kemasan barang ini sama dikemas dalam teh Cina berwarna hijau. Atas perbuatannya, kedua pelaku dikenakan Pasal 114 Ayat Tua dan atau Pasal 112 Ayat Tua Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009, dengan ancaman hukuman seumur hidup dan atau hukuman mati. Kita menguang pasus menunjuk. Yang pertama ada 10 kilo, dia akan datang-datang semuanya. Ini tanggal 7 Maret, ini kita tangkap di wilayah Kota Jambi. Dari 10 kilo-kilo ini kita amankan buat pesangka. Pesangka TB ini orang Riau, satu lagi R orang Medan. Yang mengatakan bahwa barang bukti 10 kilo ini. Ternyata dari 10 kilo ini, barang sudah masuk di Jambi ada 20 kilo. Jadi 20 sudah masuk ke Jambi, ini lagi masih dalam pengajaran. Pesangkaannya, penisal es. Jambi ada 20 kilo ini, barang sudah masuk ke Jambi, barang sudah masuk ke Jambi, barang sudah masuk ke Jambi, barang sudah masuk ke Jambi.